Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hari yang baru pagi ini Mari kita bersyukur kepadanya Sebelum kita menjalani aktivitas hari ini Mari kita merenungi sebagian german Tuhan Selamat pagi Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa Alah Bapak Yang Maha Besar, alah sumber kehidupan kami Alah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yuskristus Kami mengucap syukur atas berkat kemurahanmu Tuhan sudah merawat, menolong, menyertai kami sampai saat ini Dan pagi ini Tuhan bangunkan kami dalam keadaan tubuh yang sehat ini semua Karena anugerahmu Pagi ini Tuhan kami akan mengawali aktivitas Ijinkan kami boleh melakukannya Tuntun dan berkati Tuhan Agar apa yang kami lakukan seturut dengan kehendakmu Saat ini kami akan mengawali dengan mendengarkan firmanmu Berfirmanlah Tuhan Kami siap mendengarkan Di dalam nama Tuhan Yuskristus kami berdoa Amin Bacaan firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini Kita ambil dari 3 Y1 ayat yang ketiga 3 Y1 ayat yang ketiga Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang Dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran Demikan firman Tuhan Berbagailah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan Dan memeliharanya Serta melaksanakan dari hari demi hari Amin Tema Resapi Hari ini Menumbuh kembangkan iman Bapak ibu dan saudara yang dikasih Tuhan Di saat kita sedang merasakan tidak baik-baik saja Dan iman kita terasa lemah Kita sering merasa butuh untuk dikuatkan Terkadang Kita mencari orang yang terdekat untuk berbagi cerita Dan memberi kekuatan kepada kita Dalam situasi berbeda Kita bisa jadi kitalah Yang berada di posisi Yang diajak berbincang Dan diharapkan memberi kekuatan Disinilah Peran kita untuk bisa membangun Dan menumbuh kembangkan Atau membangkitkan iman teman Saudara Keluarga Atau bahkan Pasangan kita sendiri Seperti Yohanes Pembaptis Tuhan mempersiapkan lebih dahulu Untuk membuka jalan Bagi Tuhan Yesus Yohanes Pembaptis Memberi banyak kesaksian Tentang Tuhan Yesus Yang membawa banyak orang-orang Menjadi Pertaya Dan diselamatkan Dalam Yohanes 1 Ayat 6-9 Dikatakan Datanglah seorang yang diutus Allah Namanya Yohanes Ia datang sebagai saksi Untuk memberikan kesaksian Tentang terang itu Supaya Oleh dia Semua orang menjadi percaya Ia bukan terang itu Tetapi Ia harus memberikan kesaksian Tentang terang itu Terang yang sesungguhnya Yang menerangi setiap orang Sedang datang ke dalam dunia Bapak Ibu dan Saudara Yang dikasih Tuhan Seseorang yang memberikan Kesaksian tentang hidupnya Bisa membangkitkan iman Orang lain Yang sebelumnya lemah Menjadi dikuatkan Dan imannya Pangkit kembali Yang mulanya sudah putus asa Bisa kembali memiliki Harapan untuk menatap Masa depan yang lebih Cerah Bapak Ibu dan Saudara Yang dikasih Tuhan Dalam kehidupan kita Kasih dan karya Tuhan Tidak pernah habis Banyak perkara sudah kita lalui Dan banyak pertolongan ajaib Dari Tuhan Yang kita alami Jangan biarkan hal itu Kita pendam sendiri Namun mari mulai bagikan Kesaksian kita Kesaksian kita Bisa menjadi berkat Bagi orang banyak Tuhan memberikan kekuatan kita Untuk bisa menjangkau orang-orang yang Kehilangan arah Sehingga yang lemah dikuatkan Dan yang goyah Ditegakkan kembali Setiap orang diberi Kekuatan untuk bisa Membangkitkan semangat iman orang lain Apa yang kita punyai Apa yang kita alami Ketika kita sakit menjadi sembuh Ketika kita terjatuh Dalam usaha Kita menjadi pangkit dan sukses Ketika kita mengalami Penderitaan yang sangat berat Dan berubah Menjadi kesuksesan Yang membahagiakan Proses-proses perubahan inilah Yang bisa kita gunakan Kesaksian Yang bisa Menumbuh kembangkan iman Seseorang Karena Pertolongan Tuhan Yang luar biasa Bersaksilah Dalam segala kebaikan Maka akan menumbuh Kembangkan iman Orang lain Dari yang hidupnya Raku-raku Menjadi lebih percaya diri Dari yang imannya lemah Menjadi kuat Seperti kesaksian Yohanes Tentang kehadiran Yesus Kristus Sebagai penyelamat Iman kita Tuhan Memberkati Amin Mari kita Berdoa Tuhan terima kasih Atas kasih dan karuniamu Yang tak pernah habis Dalam hidup kami Terima kasih Karena selalu ada Pertolongan yang luar biasa Dan tidak pernah terlambat Dalam hidup kami Tuhan kami rindu Bahwa kesaksian hidup kami Bisa memberkati Banyak orang-orang Beri kami Keberanian Dan kekuatan Untuk terus Bersaksi tentang Kebenaran Sehingga Banyak orang yang Dikuatkan imannya Dan Diselamatkan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Liben Liben Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sehingga